Gara-gara tak kuasa menahan emosi, Adi 34 tahun nekat menusuk korban yang menggunakan pisau dapur. Digitalkan kejadian bermula pada Minggu 20 November, segera pukul 8 pagi, selesai korban Abu Yassid Bustami, 50 tahun berniat mengantarkan pelaku yang baru tiba di Bandara Depati Amir. Awalnya pelaku bersama istri dan anaknya memesan dua driver ojek online untuk pulang ke rumahnya. Namun, satu ojol yang dipesan pelaku menunggu di depan portal karcis bandara, sedangkan istri dan anaknya sudah pulang dengan menggunakan ojol lainnya. Informasi terkait hal ini akan disampaikan lengkapnya oleh jurnalist kami dari Bangkapos, ada Rizky Irianda Pahlevi yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Rizky. Kejadian naas menimpa Abu Yassid Bustami, yang diketahui sehari-harinya diterja sebagai sopir di Bandara Depati Amir Kota Pangkapitana. Hal ini setelah pria berumur 50 tahun ini menjadi korban penusukan oleh penumpangnya sendiri. Kejadiannya juga berawal dari saat pelaku yang baru tiba di Bandara Depati Amir. Saat itu pelaku memesan ojek online. Namun, ojek online yang dipesannya ini harus menunggu di loket karcis atau sekitar 300 meter dari posisi pelaku. Dan juga saat pelaku ini mendatangi ojol tersebut, korban ini yang menggunakan mobil bertemu dengan pelaku yang sedang berjalan dan menawarkan diri untuk memberikan tumpangan secara gratis kepada pelaku untuk menemui ojol yang sudah dipesannya. Karena memang diketahui foto korban ini memberikan tumpangan gratis karena jalurnya searah dan memang korban ini hendak pulau ke rumahnya. Lalu, saat berada di sekitar loket karcis itu, pelaku ini sempat meminta berhenti kepada korban. Namun, saat itu diperanakan diduga korban ini tidak mendengar permintaan dari pelaku dan mobil ini pun terus melaju. Namun, pelaku ini justru langsung keluar dari mobil saat mobil ini masih melaju. Lalu, juga untuk pelaku ini pun saat dia keluar dari mobil, langsung digunakan ojek konon yang sudah dipesannya dan kembali pulang ke rumah. Namun, saat perjalanan korban ini mengikuti motor pelaku dikarenakan memang untuk koper milik pelaku ini masih berada di dalam mobil atau ditinggal di mobil korban. Nah, akhirnya saat tiba di rumah pelaku, pelaku ini langsung masuk ke dalam rumah untuk mengambil pisau. Lalu, pisau itu pun langsung ditusukkan ke korban sebanyak dua kali saat korban baru tiba di rumah pelaku dengan tujuan awal untuk mengantarkan koper yang tertinggal. Namun, pisau kan tiga kali yang diterima korban ini membuat pisaunya pun tertentu di tujuh korban dan korban juga yang tingsan langsung dilarikannya ke rumah sakit gunakan untuk pelaku tak bersama lama sekitar dua jam. Tim pesanaga serius tim Polis Pangkal Pina juga langsung dicuduk pelaku dan membawa ke Polis Pangkal Pina bina proses hukum itu lantai. Ini ke akhirnya. Baik, terima kasih. Dekan Rizky Irianda, Pak Levy dari Bangkapos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!